Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini saya akan berbagi resep dessert yang berbahan dasar kelapa parut dan maizena Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan Mau tahu seperti apa cara pembuatannya? Ikuti videonya sampai selesai ya Untuk mendukung agar channel ini lebih berkembang Dan saya semakin semangat untuk berbagi resep maupun tutorial lainnya Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya dapat update video terbaru dari saya Terima kasih Langsung saja kita membuat Untuk langkah pertama siapkan 150 gram kelapa parut Kemudian masukkan ke dalam blender Tambahkan 500 ml air Untuk selanjutnya blender hingga halus Kemudian saring Ini bisa juga dilakukan langsung tanpa di blender Dengan cara kelapa parut ditambahkan dengan air Kemudian peras untuk menghasilkan santan Untuk langkah selanjutnya Tambahkan 50 gram maizena Kemudian 70 gram gula pasir Seperempat sendok teh garam Dan seperempat sendok teh vanili bubuk Kemudian aduk hingga tercampur rata Pastikan gula larut Kemudian saring Untuk memastikan tidak ada Yang bergerindil Kemudian siap untuk dimasak Gunakan api sedang Kemudian masak Hingga mengental dan meletup-letup Sambil terus diaduk ya Agar tidak ada yang menggumpal Atau gosong di bawah Untuk yang sudah bergabung Saya ucapkan terima kasih Bagi yang baru bergabung Jangan lupa untuk di subscribe ya Agar channel ini lebih berkembang Setelah mengental dan meletup-letup Adonannya akan seperti ini ya Kekentalannya Kemudian Angkat dan pindahkan ke dalam gelas ukur Untuk memudahkan saat menuangkan Kemudian sisikan terlebih dahulu Untuk menghilangkan uap Selanjutnya siapkan cetakan Tuangkan puding ke dalam cetakan Jika menggunakan cup pudingnya yang agak tipis Hilangkan uapnya terlebih dahulu Tunggu hingga agak dingin Baru dituangkan ke dalam cetakan Agar cetakan tidak meleleh Untuk selanjutnya Hentak-hentakan Agar puding Rata Lakukan hingga selesai Kemudian Simpan dalam lemari pendingin Minimal selama 2 jam Setelah 2 jam Berlalu Keluarkan dari lemari pendingin Untuk tekstur pudingnya Akan set seperti ini ya Siap untuk ditambahkan saus dan topping Keluarkan puding dari cetakan Kemudian siram dengan saus Di sini saya menggunakan saus mangga Atau flam mangga Tambahkan potongan buah mangga Dan garnish dengan daun mie Puding santan saus mangga Tanpa agar-agar Tanpa gelatin Siap untuk disajikan Berikut untuk tekstur pudingnya Sangat-sangat super lembut Bisa dilihat di video Teksturnya super lembut Untuk rasa gurih puding santannya Ditambah manis saus mangganya Sangat sempurna Sangat wajib untuk dicoba Berikut untuk sebagai ide jualan Bisa ditambahkan dengan saus mangga Kemudian tambahkan topping potongan buah mangga Untuk selanjutnya Percantik dengan daun min Kalau tidak ada juga enggak apa-apa Lakukan hingga selesai Berikut untuk hasilnya Sangat cantik bukan? Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton